Gladiator merupakan petarung yang siap mempertaruhkan nyawanya di arena hanya untuk menghibur para penonton. Panggung pertunjukan Gladiator pertama kali muncul di Kekaisaran Romawi, dikatakan terjadi pada 264 sebelum masehi. Pertarungannya pun beragam, ada yang bertarung antar sesama Gladiator. Namun juga ada yang bertarung dengan hewan buas, bahkan narapidana pada zaman itu. Konsep permainan Gladiator berakar pada bangsa Etruria, pendahulu Romawi. Dalam masyarakat Etruria, permainan Gladiator seharusnya menjadi bagian dari ritual penguburan untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Namun, selama berabat-abat, permainan pemakaman ini menjadi bentuk hiburan. Seiring berjalannya waktu, banyak Gladiator yang bertarung justru karena dipaksa masuk ke arena sebagai tawanan perang, budak, atau penjahat dengan hukuman mati. Namun ada juga yang mencari ketenaran, kemuliaan, dan kekayaan dalam arena Gladiator. Hal tersebut nyatanya cukup kuat untuk menarik beberapa orang untuk menjadi Gladiator secara sukarela. Ya, sebagian besar Gladiator merupakan sukarelawan yang mempertaruhkan kehidupan sosial dan nyawa mereka di arena. Kekuatan fisik dan kahlian membunuh jadi hal yang wajib dimiliki seorang. Namun, Indonesia tidak membahas soal Gladiator pada zaman Kekaisaran Romawi. Lebih dekat, Indonesia bakal menguap kembali peristiwa sejarah yang memalukan di Indonesia. Berhubungan dengan pertunjukan manusia versus binatang buas yang terjadi pada tahun 1968 silam. Stadion Gelora Bung Karno jadi saksi bisu di mana seorang gladiator manusia menatang buasnya singa di dalam kerangkeng. Mirisnya pertarungan itu ditonton ratusan ribu masyarakat Indonesia, hingga para menteri yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Inilah catatan kelam manusia versus singa di Stadion Gelora Bung Karno. Mari saling menerima. Lebih dari setengah abad lalu, Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi tempat pertunjukan para atlet sepak bola mengolasi kulit bundar, berubah menjadi arena pertumpahan darah. Layaknya koloseum di Romawi, pertarungan hidup mati digelar antara manusia versus singa. Adalah Bandot Lahardo, pegulat Indonesia asal Jawa Barat yang menantang singa pada 1968 silam. Ratusan ribu warga sampai pejabat nonton pertarungan pegulat Bandot Lahardo versus binatang buas. Siapa sangka, di Indonesia masyarakat Jakarta dulu pernah tertarik dan berbondong-bondong. Persisnya rupanya pada hari Minggu, 17 September 1968, 100 ribu orang memadati Stadion Gelora Bung Karno, GBK, di Jakarta demi menyaksikan pertarungan manusia versus singa. Bandot Lahardo ditugaskan bertarung sampai mati dengan tangan kosong melawan singa. Reuters menyebutnya pertunjukan manusia melawan singa jadi yang pertama sepanjang sejarah Indonesia. Namun, harapan ratusan ribu orang, termasuk Menteri Luar Negeri Adam Malik, menyaksikan pertarungan seru terpaksa kandas. Lantaran selama 90 menit sang singa menolak bertarung melawan Bandot Lahardo. Berbagai provokasi dilakukan Bandot Lahardo juga dibantu panitia, berujung gagal membuat singa marah. Hewan buas tersebut tiba-tiba menjadi makhluk paling waras di depan bangsa yang baru merdeka. Pemerintah Indonesia dinilai latah dengan menggelar hiburan gaya abad pertengahan yang penuh kemerosotan moral itu. Untuk diketahui, Bandot pernah membunuh seekor harimau dan dua terbau di Jawa Timur tanpa sejata. Sebab itu penampilannya diharap-harap dalam sejarah bisnis hiburan pada masa itu. Namun apa yang terjadi? Ratusan ribu orang itu kecewa karena singanya enggan bertarung dengan Bandot Lahardo. Bandot dengan sabar menunggu singanya menyerang. Tapi si singa jauh lebih sabar. Ketika Bandot maju, singanya pergi. Tulis Reuters dikutip dari Faiz. Ketika gagal bertarung melawan singa, Bandot diberitakan melanjutkan atraksi di stadion dengan melawan banteng. Binatang buas itu berhasil melukai dadanya. Belakangan diketahui Bandot adalah juara gulat asal Jawa Barat yang memiliki kelompok sirkus. Di internet, saya menemukan profil singkatnya di situs Indonesian Film Center. Pada situs tersebut, dituliskan bahwa Bandot Lahardo adalah nama panggung Hang Lahardo. Ia ditulis sebagai pemain gulat dan pemilik sirkus. Namun ia juga berkaryar sebagai bintang film sejak 1958. Ia dicatat terlibat dalam film Si Buta dari Goa Hantu, 1970. Dan Samson Betawi, 1975. Bahkan, ia masih menjalani dunia akting sampai 1991. Begitulah pertarungan habis-habisan manusia versus singa yang gagal terjadi di Stadion Gelora Bung Karno 1968 silam. Sang singa yang menjadi lawan tarung Bandot Lahardo seolah-olah menyadarkan masyarakat lampau yang haus hiburan, namun mengenyampingkan sisi kemanusiaan yang ada. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa. Terima kasih.